Kuda besi jilid 13 tamat. Diluap oleh emosi maka Tong Wan Giyok telah memberi peringatan kepada putranya dengan kata-kata yang cukup keras. Kun Hiap gelagapan. Apalagi didengarnya nada kata dua mamanya tadi amat sendu dan saat itu mamanya berpaling memandang ke arah Wikihu. Tampak Wikihu tenang saja tak menghiraukan sikap dan kata dua Tong Wan Giyok. Kun Hiap seperti tenusuk ujung pedang mendengar kata dua mamanya itu. Serentak dia mengertek gigi dan berseru, baik, bawalah kemari. Hui Giyok cepat mengangsurkan kuda besi. Sekali teguk maka cairan manis itu pun segera masuk ke dalam tenggorokan Kun Hiap. Geluk, begitu masuk ke dalam perut, sebuah aliran panas segera mengalir dari bawah ketiak menuju ke jari tengah. Tapi serentak aliran itu berhamburan balik kembali. Dia terkejut dan kebaskan tangan ke atas. Hui, segulung angin bertenaga kuat berhamburan, menyiak Tong Wan Giyok ke belakang dan menerbangkan pasir dan batu. Kun Hiap sendiri kaget tetapi dia rasakan hawa murni dalam tubuhnya hanya naik turun di antara jalan darah Tian Coan Hiap dan Tiong Jong Hiap saja. Hanya lengan kirinya yang sudah bertenaga kuat, dia minta semua obat dalam kuda besi lainnya dan diminumnya habis. Setiap obat dalam kuda besi dapat memulihkan kembali sebuah urat nadi besar sehingga hawa murni dalam tubuhnya akan lancar lagi. Saat itu Hui Yan sudah sadar dari pingsannya, berpaling ke arah Hui Ki Hu. Terlihat wajah lelaki itu tampak rawan, entah bagaimana tiba dua timbulah rasa kasihan dalam hatinya. Hui Tai Hiap, katanya, tenaga sakti dan ingatan Kun Hiap akan pulih kembali. Mengapa engkau tak cepat dua tinggalkan tempat ini? Hui Ki Hu terkesiap. Rupanya dia tak menduga Hui Yan akan bertata demikian demi memikirkan keselamatannya. Beberapa saat kemudian baru terdengar dia menyahut, tidak, aku tak ingin pergi. Ku rasa Kun Hiap akan membunuhmu nanti kata Hui Yan pula. Kunis dan jenggot Hui Ki Hu meregang serunya tegas, apa yang telah ku perbuat dalam hidupku, tak pernah aku merasa menyesal. Andai kata aku jadi setan, pun harus terang-terangan. Perlu apa aku harus pergi? Tutup mulutmu tiba dua terdengar suara hentakan yang menggeledek sehingga bumi seolah bergetar. Pandang Matu Hui Yan kembali berkunang. Dia berusaha untuk menghimpun semangat memandangnya. Tampak Kun Hiap sudah berdiri. Walaupun tubuh berlumutan kotoran dan pakaian compang-camping, tetapi pemuda itu tampak gagah sekali. Jelas dilihat Hui Yan bahwa lengan kiri pemuda itu masih menjulai lemak ke bawah seperti tak bertenaga. Sepasang matanya berapi-api memandang Wi Ki Hu. Tetapi Wi Ki Hu tetap bersikap tenang saja. Dia berpaling memandang Kun Hiap dan beberapa saat kemudian baru berkata, apakah engkau sudah sembuh? Tetapi mengapa lengan kananmu itu? Memang walaupun seluruh tubuh Kun Hiap sudah dapat mengalirkan tenaga sakti tapi tak dapat mengalir ke arah lengan kanannya. Bahwa dia mampu memegang pedang itu saja adalah karena memaksa diri dengan susah payah. Namun akhirnya dia memindahkan pedang ke tangan kiri juga. Tanpa menjawab pertanyaan Wi Ki Hu, dia balas bertanya, apakah dulu engkau ingat pernah membayangkan bahwa kelak akan tiba hari seperti saat ini? Wi Ki Hu tertawa gelap dua. Nadanya di luar dugaan, tenang sekali. Serunya, tidak, aku memang tak pernah membayangkannya. Kun Hiap maju selangkah. Waktu menginjak segunduk batu, batu itu terdengar bergemerutukan. Ternyata batu itu hancur berantakan. Pedang di tangan kiri pelahan-lahan diangkat ke atas. Karena disaluri tenaga dalam dari tangan kirinya maka batang pedang itu pun berdering-dering keras. Dulu engkau telah membunuh seorang saudara angkatmu, sekarang engkau hendak mengatakan apa? Wajah Wi Ki Hu memancarkan seri tawa. Walaupun tawanya bernada hambar tetapi dia memang tertawa kemudian dengan tenang. Dia berkata, tak ada yang perlu ku katakan apa lagi. Aku telah merawat dan membesarkan engkau. Demikian pula telah memperlakukan dengan baik kepada mamamu selama 20 tahun. Kelak kalian juga akan menikmati hari dua bahagia. Untuk itu aku sudah ikut merasa bahagia juga. Nah, mengapa engkau tak lekas turun tangan? Mau tunggu apa lagi? Kun Hiap memegang pedangnya erat-erat. Menurut penalarnya, karena telah membunuh saudara angkat dan merebut istrinya selama 20 tahun, tentulah Wi Ki Hu akan gemetar menghadapi kematian. Tetapi mengapa dia begitu tenang sekali? Ujung pedang Kun Hiap sedikit demi sedikit makin maju tetapi berbareng, itu perasaan hatinya pun makin berat. Wi Ki Hu tak mau memandang Kun Hiap dan tak mempedulikan sama sekali maut yang akan tiba itu. Dia hanya memandang dua ke arah Tong Wan Giok dengan terlongong-longong. Sinar mata Wi Ki Hu sangat teduh, bukan seperti orang yang ketakutan akan mati di bawah ujung pedang. Waktu melihat ujung pedang makin mendekati dada Wi Ki Hu, sebenarnya Tong Wan Giok akan gembira sekali. Tetapi setelah melihat sinar mata Wi Ki Hu, entah bagaimana ada sesuatu yang timbul dalam hatinya. Dia ingin menghalau perasaan itu tetapi malah makin lama makin berat. Hiap Ji, tunggu dulu. Aku hendak bertanya lagi kepadanya, akhirnya dia berseru mencegah putranya. Kun Hiap tertegun. Sebelum dia sempat menarik kembali pedangnya, Wi Ki Hu sudah melantang, Wan Giok, apa yang hendak engkau tanyakan lagi? Sudah kukatakan semuanya. Tong Wan Giok melesat maju ke muka Wi Ki Hu. Lebih dulu dia suruh Kun Hiap mundur. Ma, hati-hatilah, kata Kun Hiap. Kun Hiap. Wi Ki Hu tertawa hebat tak perlu engkau khawatir, Kun Hiap. Cobalah pikirkan. Kalau aku memang mempunyai pikiran untuk mencelakai mamamu, masa aku tak dapat melakukannya selama 20 tahun yang lalu? Kalau selama itu saja aku tak berbuat demikian, masakan aku harus menunggu sampai hari ini? Merah muka Kun Hiap mendengar ucapan itu. Dia segera mundur beberapa langkah tetapi tetap bersiap dengan pedangnya. Dengan nada syarat bertanyalah Tong Wan Giok kepada Wi Ki Hu, mengapa engkau membunuh dia? Bilanglah, mengapa engkau harus membunuhnya? Wan Giok, aku tak percaya kalau engkau tak tahu. Aku membunuhnya, itu. Karena di luar kehendakku tetapi aku memang telah membunuhnya karena aku mencintai engkau. Wan Giok menghela nafas dalam dua, tetapi engkau telah membunuhnya dan engkau pun telah mengambil aku sebagai istri. Tetapi selama 20 tahun ini kita hanya menjadi suami istri secara simbolis. Mengapa begitu? Demi cintaku kepadamu, Sahut Wi Ki Hu. Tidak, teriak Tong Wan Giok, engkau tentu hendak menyiksa batinku. Engkau benci kepadaku karena aku mencintainya. Oleh karena itu maka engkau membunuhnya. Dan kemudian engkau menyiksa batinku agar setiap saat aku merasa bahwa aku ini adalah miliknya dan bukan istrimu. Karena aku telah mempunyai putra dari dia maka engkau tak mau menyentuhku lagi. Habis berkata Tong Wan Giok terus menampar muka Wi Ki Hu tetapi kali ini Wi Ki Hu menyambarnya. Melihat itu kun hiap terus gopoh menghampiri. Tunggu teriak Wi Ki Hu mencegah anak muda itu, Sebenarnya aku sudah tak mau bilang apa-apa lagi. Tetapi karena kalian mendesak begitu rupa, Aku terpaksa akan bicara. Karena dia masih memegang rat-rat tangan Tong Wan Giok, Kun hiap terpaksa tak berani turun tangan. Bilanglah, hayo bilanglah. Ku rasa engkau masih dapat berkata apa lagi, Seru Tong Wan Giok. Wan Giok, kata Wi Ki Hu dengan nada syarat, Engkau tak percaya kalau aku benar-benar mencintaimu. Sejak pertama kau bertemu padaku sampai saat itu. Mendengar itu Tong Wan Giok tertawa keras. Engkau sudah mau mati, masih mau merayu apa lagi. Apa gunanya wajah Wi Ki Hu pucat seperti mayat dan tubuhnya pun gemetar, serunya. Sebelum engkau tahu kalau aku membunuhkan Lo Sam, Apakah tidak ada setitik rasa cintamu kepadaku? Tong Wan Giok menyahut hambar, Waktu itu aku hanya berterima kasih sekali kepadamu Karena engkau mau mengambil aku sebagai istri. Kalau engkau tidak melakukan hal itu, Aku tentu akan mendapat malu besar. Cahaya wajah Wi Ki Hu mulai tenang kembali, Katanya, selama 20 tahun kita menikah, Apakah hanya rasa terima kasih saja yang berada dalam hatimu? Ya, sahutong Wan Giok, hanya rasa terima kasih saja. Selama 20 tahun ini, Engkau pura-pura menjadi seorang kuncu karena sengaja tak mau menyentuh aku. Tetapi hal itu takkan dapat menutupi sifat pribadimu yang sebenarnya. Hektometer, engkau kira peristiwa itu takkan ada orang yang tahu. Apakah engkau tak pernah memikirkan bahwa pada suatu hari perbuatanmu itu akan diketahui orang? Tenang-tenang saja Wi Ki Hu berkata, Kalau pada waktu itu aku tak mengambilmu sebagai istri, Lalu engkau bagaimana? Bilanglah. Tubuh Tong Wan Giok agak bergetar. Peristiwa selama 20 tahun kembali membayang di pelupuknya. Pada waktu itu tiba-tiba Ken Jit Cui lenyap tak ketahuan di mana rimbanya. Pada saat itu, dia sudah mengandung. Sebagai puteri dari keluarga tokoh persilatan yang ternama Kalau sebelum menikah sudah melahirkan anak, Bukan saja dirinya akan dinista orang pun keluarganya pasti akan hancur dalam kecemaran. Kegelisahan dan keresahan hati Tong Wan Giok bukan alang kepalang. Beruntung munculah Wi Ki Hu yang bersedia mengawininya. Dengan begitu terlepaslah dia dan keluarganya dari nasib kenistaan. Saat itu tak terperikan rasa terima kasihnya kepada Wi Ki Hu. Tetapi sekarang setelah mengetahui bahwa Wi Ki Hu lah yang telah membunuh Ken Jit Cui, Bukan saja rasa terima kasih itu hilang sama sekali, Pun dia menganggap Wi Ki Hu itu sebagai musuh besarnya. Mengapa engkau tak bertanya, kalau engkau tak membunuh Ken Jit Cui, Lalu keadaanku bagaimana balas bertanya Tong Wan Giok dengan menyala-nyala. Wi Ki Hu tertawa, baik-baik, Memang aku sebelumnya sudah menduga kalau engkau pasti akan mengajukan pertanyaan begitu. Kalau aku tak membunuhnya, keadaanmu lalu bagaimana? Hal itu tak perlu ku katakan lagi karena sekalipun ku jawab, engkau pasti takkan percaya. Tetapi rumah yang pemah kita tinggal selama 20 tahun itu, di kamar tulisku ada sebuah kamar rahasia kecil. Kalau engkau ingin tahu peristiwa itu, silahkan engkau cari ke kamar rahasia itu dan melihatnya apa yang ada di situ. Wi Ki Hu membawakan kata-katanya sepatah demi sepatah dengan tanda sekali. Matanya penuh rasa duka dan mengibahkan. Tetapi Tong Wan Giok tak mau mendengarkan sama sekali. Dia hanya tertawa dingin. Dan setelah Wi Ki Hu selesai bicara baru dia berkata dengan sinis, Apakah engkau masih ada muslihat lainnya lagi? Tetapi kalau ingin kami harus kembali ke Liyongse yang ribuan li jauhnya itu, tentulah di tengah jalan engkau mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri, bukan? Ah, sudahlah. Jangan harap engkau bermimpi lebih lanjut. Wi Ki Hu tertawa pula, apakah aku pernah berkata begitu? Tetapi ku percaya, engkau pasti teringat apa yang ku katakan ini. Tanda petik. Dia mengangkat muka dan memandang kepada Kun Hiap lalu berkata dengan pelahan, dan engkau nantipun juga akan ingat kata-kataku tadi. Pasti akan tiba saatnya, kalian akan mencari ke kamar rahasia ini. Dan setelah tahu, pasti kalian baru tahu kesemuanya. Habis berkata dia lepaskan genggamannya pada tangan Tong Wan Jiok. Dia memandang ke langit dan berkata, Kalau waktu itu, dalam pertempuran dengan Ken Jit Cui aku tak dapat membunuhnya maka aku tentu akan mencarinya untuk bertempur yang kedua, ketiga kalinya sampai dia dapat ku bunuh. Mendengar kata dua Wi Ki Hu yang begitu sadis, Tong Wan Jiok dan Kun Hiap serempak memekih keras. Tong Wan Jiok sudah terlepas dari genggaman Wi Ki Hu, Kun Hiap tak perlu cemas lagi. Pedang tiba dua ditusukan dan menyusup ke dalam daging Wi Ki Hu sampai tiga bagian. Tetapi anehnya Wi Ki Hu tidak mau mundur dan menghindar. Tunggu sekonyong-konyong Wi Yan berteriak. Kun Hiap hentikan tusukannya. Kun Hiap, seru Wi Yan gugup, apakah engkau tak merasa bahwa dalam soal itu ada sesuatu yang aneh? Kun Hiap termangu tak dapat berkata. Kun Hiap, kalau saat ini engkau tak mau melampiaskan dendam sakit hati ayahmu mau tunggu kapan lagi teriak Tong Wan Jiok. Wajah Kun Hiap berubah relap dan bertanyalah di adegan nada syarat, Hu Yan, katakanlah, mengapa aku tak boleh membunuhnya? Nona Tian, kata Wi Ki Hu pelahan, harap jangan mencegahnya lagi. Kecuali Toh Lian Hang masih hidup, mungkin saja dapat membuat aku tak sampai mati di tangan mereka. Tetapi karena Toh Lian Hang sudah meninggal, maka aku pun pasti mati juga. Ha, ha, tenaga sakti yang begitu dibanggakan ternyata begitu kacau balau, tak dapat membedakan yang salah dengan yang benar, hitam dengan putih. Kata dua itu diucapkan sepatah demi sepatah dengan nada senduh bagai kucuran air mata darah membuat hati orang seperti disayat-sayat. Mendengar itu, hati Kun Hiap seperti tergetar sehingga ujung pedang tak dapat diajukan ke muka lagi. Tetapi pada saat itu, tiba dua seperti orang kerangsukan setan Tong Wan Jiok menyerbu datang, kedua tangan memegang lengan Kun Hiap dan terus didorong ke muka sekuat-kuatnya. Kun Hiap terkejut. Sebenarnya dia hendak memancarkan tenaga sakti menolak mamanya tetapi dia kuatir akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada diri mamanya. Karena tenaga tolakan yang dimilikinya itu tentu akan melukai mamanya. Kun Hiap meragu dan dalam keraguan itu tiba dua terdengar suatu suara tertahan cias titik ujung pedang telah menyusup masuk ke dada wikihu titik. Kun Hiap terkejut dan cepat menarik tangannya. Seraya melepaskan genggamannya. Namun tenaga menebarkan genggaman tangan itu telah cukup membuat kedua tangan Tong Wan Jiok terpental. Dengan pedang masih menancap di dada, wikihu terhuyung-huyung mundur tiga langkah. Tangan kiri merabah ke belakang, rupanya hendak mencari pegangan pada pohon tetapi ternyata di belakangnya tak ada pobon sehingga Karwina merabah tempat kosong, dia terjungkal tertelentang jatuh ke tanah. Huian cepat lari menghampiri untuk menolong. Tampak sepasang mete wiki. Hu berkeliar sejenak lalu pelahan-lahan mengatup rapat. Rupanya dia telah meninggal. Tong Wan Jiok juga menghampiri. Melihat keadaan wikihu dia tertawa gelak dua, serunya, ha, ha, akhirnya engkau pun skan merasakan saat seperti ini. Ya saat seperti ini. Walaupun tertawa tetapi air mata wanita itu mengucur dengan deras di kedua pipinya. Kun Hiap tegak terlongong-longong. Waktu tahu kalau orang yang selama 20 tahun dianggap sebagai ayahnya ya tapi ternyata malah musuh yang telah membunuh ayah kandungnya, ingin rasanya dia mencincang tubuh musuh itu untuk membalaskah sakit hati mendiang ayahnya. Ayah yang belum pernah dilihatnya itu. Tetapi kini setelah wikihu binasa di ujung pedangnya, bukankah seharusnya dia bergembira? Mengapa wikihu mati dengan begini tenang dan sebelum ajalnya tiba telah menghamburkan penderitaan yang begitu mengerikan, mencurahkan isi hatinya begitu menyayat perasaan? Apa yang disaksikan itu terbayang pula dalam benaknya sehingga rasa gembira karena sudah dapat melampiaskan dendam kesumat, malah makin kabur. Ma, beberapa saat kemudian dia baru dapat berseru dengan suara tak. Lampias. Pelahan-lahan Tong Wan Giok berpaling. Walaupun mulut menyungging senyum tetapi wajahnya basah dengan air mata. Kun Hiap tak mau melihat jenazah wikihu, bukan karena dia benci melainkan karena suatu hal yang dia sendiri tak mengerti. Dia berseru pula, ma. Sudahlah nak, semuanya telah berjalan baik, kita seharusnya pulang, kata Tong Wan Giok. Pulang Kun Hiap tergagap, kemana kita akan pulang? Sudah tentu pulang ke Wikechung di Lyongse, tidak. Setelah kita pulang, kita ganti nama desa itu dengan Kan Kechung. Wikihu telah membunuh ayahmu, kita persembahkan desa kediamannya itu untuk memperingati arwah ayahmu, rasanya juga bukan suatu perbuatan yang keterlaluan. Pulang ke Lyongse. Ma, apakah engkau tak khawatir dalam kamar? Rahasia di kamar tulisnya itu titik. Huh, itu hanya tipu muslihatnya saja, sahut Tong Wan Giok, agar kita bimbang dan tak jadi membunuhnya. Akanku tendang mayat bangsat itu ke bawah karang. Tong Wan Giok terus memanggil Nonatian sehingga Huyian tertegun tetapi Huy Giok cepat menyahut. Ya, dia terus melesat dan sekali kebutkan lengan baju, segulung angin kuat telah menerbangkan tubuh Wikihu yang masih berhias pedang di dadanya itu bergelundungan jatuh ke bawah jurang karang yang curam. Sebuah jurang yang tak pernah dijelajahi manusia karena dalam sekali. Lalu Tong Wan Giok memegang tangan putranya dan berkata, Nak, sekarang semuanya telah beres. Engkau telah membunuh musuhmu dengan tanganmu sendiri sekarang ilmu kepandayanmu hebat sekali ditambah Nonatian yang memiliki cakar Hiat Hun Jiao dan baju Kim Wikah itu, Rasanya kalian berdua tentu akan merupakan pasangan yang tiada tandingannya dalam dunia persilatan. Setelah pulang ke Liyong Se, kita segera akan mengirim undangan pada seluruh tokoh dunia persilatan. Di dalam desa kita itu, kita nanti akan mengadakan pertemuan besar dari para tokoh dunia persilatan. Kata dua Tong Wan Giok itu sudah jelas artinya. Hati Hoi Giok kebat kebit tak keruan. Mukanya merah dan dia tundukkan kepala. Kun Hiap tertegun, serunya, Mak, apa arti kata-katamu itu? Nak, apakah engkau belum mengerti? Adanya mamamu hari ini dapat menyaksikan engkau melakukan pembalasan kepada musuhmu itu adalah berkat bantuan dari Nonatian. Dialah yang menemani aku mencarimu kemana-mana. Di Telagat Tai Au tempat kediaman Pik Lopoh-Poh pun telah mengundang banyak sekali tokoh dua persilatan. Kalau Tuhlian Hang belum mati, dia tentu akan melarang kita melakukan pembalasan. Pada saat itu, tokoh dua persilatan yang telah diundang di Telagat Tai Au itu akan membantu usaha kita. Hal itu merupakan berkahtian yang besar sekali, mengapa engkau tak bergembira? Kalau begitu mama hendak mengajaknya pulang bersama kita ke Liyong Seh tanya Kun Hiap. Engkau belum mengerti, kata Tong Wan Giok, aku menghendaki dia. Telibadua Kun Hiap tertawa keras, mendengar ucapan mamanya, Liyong Seh tempat itu entah bagaimana Hang Sui-nya, perhitungan mengenai baik buruknya tanah. Baru saja telah mati seorang Durjana yang sampai hati membunuh saudara angkatnya, sekarang kembali akan kedatangan seorang Ratu Momok yang telah membunuh mama dan saudara kandungnya sendiri. Bukankah ganjil sekali? Kata dua yang diucipkan Kun Hiap dengan tegas dan tandas itu menyebabkan wajah Wigiyok pucat seketika, Poh Bo, katanya berbisik, seraya sandarkan diri pada Tong Wan Giok. Kun Hiap melesat menyalah ke tengah kedua wanita itu dan menegur, Engkau mau main gila apa lagi? Dengan bermacam usaha dan upaya, Wigiyok berjuang untuk merebut Kun Hiap tetapi pada akhirnya dia hanya mendapatkan kesudahan yang begitu menyakitkan. Sudah tentu dendam kebenciannya menyala-nyala, dia menghela nafas dalam dua. Ken Kong Chu, serunya, aku akan aku hendak bertanya kepadamu, dalam. Soal apa aku telah menyalahi engkau? Ya, memang engkau tak pernah menyalahi aku, jawab Kun Hiap, tetapi apakah engkau tak menyalahi mamamu Biao Koh Chiyampua, Tachimu dan adikmu Hoian itu? Bilanglah. Wajah Wigiyok berubah seketika, engkau begitu membenci kepadaku? Hiap Ji, seru Tong Wan Giok, mengapa engkau mengoceh tak keruan begitu? Mari kita lekas pulang. Baik ma, sahut Kun Hiap, kita memang harus lekas pulang, engkau, aku dan nona Hoian. Kemana saja aku pergi, apabila masih ada Tian Hui Giok manusia iblis yang ganas itu, pasti akan ku lenyapkan. Kalau tidak, Tian tentu akan mengutuk diriku. Sambil berkata, dia terus balikan tangan kiri menghantam. Seperti diketahui lengan kanan anak muda itu sampai saat itu masih melentuk tidak ada kekuatan sama sekali. Hui Giok terkejut sekali ketika sebuah gelombang tenaga dasyat melandanya. Untung dia cukup siaga. Walaupun terhuyung ke belakang tetapi dia tak balas menghantam. Memang bergerak cepat tetapi tenaga hantaman Kun Hiap tadi cepat mengejarnya sehingga dia terpental jungkir balik sampai enam-tujuh kali, baru dapat berdiri tegak di depan sebatang pohon besar. Dengan nafas terengah-engah dia berseru, engkau begini rupa. Memperlakukan aku, harap jangan menyesal di kemudian hari. Adalah karena masih memandangmu kahwian, sekalipun kejahatanmu sudah melewati takeran, tetapi sekali ini aku masih dapat memberi ampun. Apapun yang hendak engkau gunakan, silahkan saja aku tak takut. Bum, bum untuk melampiaskan dendam kemarahannya, Hui Giok. Menghantam batang pohon besar itu sehingga renting dan daunnya berhamburan jatuh. Karena tak tahu mengapa kedua anak muda itu bertengkar, Tong Man Giok berseru, Nona Tian, tunggu, jangan pergi dulu. Karena sudah terlanjur malu dan marah, Hui Giok menyahut ke getas, Sudahlah, jangan engkau berpura-pura secepat berputar tubuh dia terus lari pergi. Kun Hiap lahan-lahan berputar tubuh dan berkata, Ku rasa sebelum tiba di rumah, lukamu tentu sudah sembuh. Terhiburlah hati Hui yang melihat adegan tadi. Kun Hiap mengusir getas Hui Giok dan bersikap lemah lembut kepadanya. Tapi teringat akan luka pada dirinya, diam dua diat terseduh dan mengbelah napas rawan, Ah, rasanya sebelum meninggalkan gunung ini, jiwaku sudah melayang. Jangan mengocok stakeruan begitu, Kun Hiap gugup, apakan engkau hendak menakut-nakuti aku? Hui yang tertawa rawan, Kun Hiap, engkau kira aku ini masih seperti dulu? Waktu berada di Telagat Tai Ouhu tempat kediaman pit aku telah dicelakai dengan racun ganas oleh jiciku. Dan saat ini aku hanya dapat hidup selama dua hari lagi, apalagi masih menderita luka parah, aku apakah masih bisa keluar dari gunung ini dalam keadaan hidup? Kun Hiap memegang pergelangan tangan Hui yang untuk memeriksa denyut darahnya, kemudian berkata gugup, engkau telah minum obat dari sebiji kuda besi, apakah sama sekali tak ada manfaatnya? Dengan berlinang-linang air mata Hui yang tersenyum, Toh Chiampuwe pernah bilang, kalau mau menyembuhkan racun dalam tubuhku, harus makan delapan biji kuda besi itu semua. Pada waktu itu sebenarnya kedelapan biji kuda besi berada padaku, tetapi aku. Mendengar itu Kun Hiap terus berjongkok sebelah kaki di hadapan si darah dan memandangnya lekat dua, ah, engkau telah melakukan hal yang tolol sekali. Tidak, sahut Hui yang, aku telah berbuat hal yang kurasa paling baik, dia pejamkan mata, wajahnya mengulung senyum. Sudah tentu Kun Hiap menjadi kebuakan sekali, dia terus memeluk darah itu dan berteriak, Hui yang, Hui yang, Hui yang tidak mati tetapi napasnya lemut sekali bibirnya yang pucat tak berdarah itu tampak bergerak, biasanya kalau bertemu aku, engkau tentu takut dan selalu menghindari. Tetapi mengapa sekarang? Sudahlah Hui yang, jangan mengatakan hal itu lagi, kata Kun Hiap dengan hati tersayat. Beberapa saat kemudian dia berpaling dan berseru, Ma, apakah engkau sudah jelas? Dialah yang menolong aku. Tong Wan Giok terlongong tak dapat bicara apa dua. Sambil memegang pergelangan tangan si darah, dengan gemetar Kun Hiap berkata pula, Ah, mengapa engkau menyiksa dirimu sendiri? Wajah Hui yang yang pucat itu mereka seritawa. Kulihat engkau tersadar, akhirnya kulihat engkau dapat pulih kembali. Aku gembira sekali. Sayang lengan kananmu. Tiba dua Kun Hiap teringat sesuatu, cepat dia berkata, Jangan khawatir Hui yang, engkau telah minum obat dari sebiji kuda besi. Masa tak ada khasiatnya sama sekali. Asal dapat menahan supaya racun itu jangan sampai bekerja, Akanku bawamu ke ujung dunia untuk mencari tabib pandai. Tentu akan dapat menyembuhkan engkau. Hui yang pejamkan mata. Ah, betapa bahagianya kalau dia tak sampai mati, dia melamun. Tetapi dah menyadari kalau hal itu hanya lamunan kosong. Orang tua berpenyakitan atau Toh Lian Hong adalah seorang tokoh yang punya segudang pengalaman. Kalau dia mengatakan bahwa hanya obat pusaka dari dalam kedelapan kuda besi itu saja yang mampu menyembuhkan Hui yang, Tentulah bukan omong kosong. Tak mungkin ada lain daya lagi. Hui yang tersenyum rawan, bukankah engkau hendak pulang ke Lyongseri? Apakah engkau dapat membawa aku ke sana? Tentu Hui yang, tentu akanku bawamu pulang seru kun hiap penuh haru. Sambil masih pejamkan mata, berkatalah darah itu dengan nada beriba-iba, Sepanjang perjalanan engkau temani aku, kalau napasku sesak, jangan lemparkan diriku, maukah engkau? Kun hiap mengangkat muka agar butir dua air matu yang yang hendak mengucur pada pipinya dapat tertahan. Tetapi tetap air mata yang hangat itu tak tertahan, mengalir melalui kedua celah pipinya. Dengan paksakan tawa keras, dia berseru penuh yakin, Tidak, Hui yang, engkau takkan mati. Setiba di Lyongseri nanti, kata Hui yang dalam nada yang tenang sekali, Kuburlah aku di samping tempat tinggalmu, begitulah. Aku tenang dengan bunga warna ungu. Tanamlah pohon-pohon bunga di depan pusak aku. Dengan begitu tidak kecewalah kita saling mengenal. Mendengar itu kun hiap tundukkan kepala. Mukanya sudah penuh dengan air mata maka begitu dia menundukkan muka butir dua air mata itu pun mencurah ke muka Hui yang. Hai, apakah engkau menangis serintah darah itu membuka mata? Kun hiap makin terisak-isak sehingga tidak dapat mengeluarkan kata dua. Dia hanya mengangguk. Sudahlah, jangan menangis, Hui yang menghiburnya, Engkau seorang lelaki jantan, kepala boleh putus dan darah boleh mengalir, tetapi jangan sampai menangis. Kalau aku mengolokmu dengan beberapa patah kata lihat saja engkau akan malu atau tidak. Kun hiap tahu bahwa darah itu sengaja hendak menghapus kesedihannya tetapi dia bukan saja tidak tertawa, Bahkan malah lebih sedih sehingga tak tertahan lagi dia terus menangis keras. Melihat itu, Hui yang mengalihkan pembicaraannya, Jiciku itu berhati ganas. Kali ini dia pergi dengan membawa dendam penasaran. Tentu, dia akan melancarkan siasat yang jahat lagi. Selama dalam perjalanan nanti, harap kalian berhati-hati. Kun hiap kembali hanya mengangguk. Tong wan giok hanya tegak termangu-mangu di samping, sebenarnya tadi dia tak puas karena kun hiap telah mengusir Hui giok. Tetapi setelah mendengar percakapan antara kedua anak muda itu barulah dia tahu persoalan yang sebenarnya, Ternyata antara kun hiap dengan Hui yang telah terjalin suatu ikatan cinta yang murni saling rela berkorban. Buktinya, walaupun dirinya sudah dalam keadaan yang gawat, namun mesti tetap memikirkan keselamatan kun hiap dan mamanya. Tong wan giok tergerak hatinya. Diam dua ia teringat apa yang telah diakukan selama itu. Karena khawatir Toh Lian Hang akan menghalanginya membunuh Hui Ki Hu, maka dia sampai mau diajak Hui giok yang dengan atas nama mendiang ayahnya Tian Put Biat, telah mengundang jago dua sakti dari kalangan hitam untuk mengadakan pertemuan di Telagat Tai Ouh tempat kediaman Piklo Poh Poh. Kini Hui giok telah pergi dengan membawa dendam kemarahan. Kalau nona itu sampai mengajak kawanan tokoh dua hitam untuk menghadang perjalanannya, tentulah akan menimbulkan kesulitan besar. Hiap ji buru dua dia berkata kepada putranya, apakah yang dikatakan nona Tian itu memang benar, engkau harus berhati-hati. Kun hiap menghimpun tenaga murni lalu memanggul Hui Yan dan berkata, harap mama jangan kuatit, sekarang aku sudah memiliki tenaga sakti yang hebat. Biarkan saja kalau dia mau mengajak kawanan tokoh dua hitam untuk mengganggu, aku tak takut. Tong Wan giok memandang kepada putranya lalu berganti kepada Hui Yan yang pernapasannya sudah lemah. Serentak teringat dia akan kisah percintaannya dengan Kenji Cui pula keduanya saling memadu cinta yang setia tetapi akhirnya harus mengalami nasib yang mengenaskan. Diam dua hatinya merasa sendu. Dia pun tidak mau banyak bicara lagi dan terus mengikuti Kun hiap melakukan parjalanan pulang ke Luongse. Tenaga murni dalam tubuh Kun hiap mengalir bagaikan laut yang luas. Walaupun memanggul Hui Yan tetapi dia tidak merasa susah payah waktu mendaki dan menuruni lembah dan gunung. Satu-satunya cacat, hanyalah sebelah lengan kanannya itu yang masih lentuk tak bertenaga. Hari ketiga pada tengah hari baru mereka keluar dari daerah pegunungan lebat itu dan ketika tiba di sebuah kota kecil lalu mencari kereta dan seekor kuda kurus untuk Hui Yan. Saat itu napas Hui Yan makin lemah sehingga sampai tak dapat bersuara lagi. Setiap kali Kun hiap harus melekatkan telinganya ke mulut darah itu baru tahu apa yang dikatakannya. Karena berjalan tanpa berhenti, siang dan malam. Selama itu Kun hiap tetap berada dalam kereta untuk menemani Hui Yan. Dia ingat apa yang dikatakan Hui Yan bahwa umur darah itu hanya tinggal tiga hari lagi. Dan pada hari itu adalah hari yang terakhir. Pada malam itu cuaca gelap. Hutan yang mengelilingi kedua samping jalan tak henti-hentinya berhias dengan suara burung hantu. Dalam gerbong kereta diberi penerangan lilin yang suram. Karena diguncang oleh roda maka lilin itu pun bergoyang-goyang tak henti-hentinya. Menimbulkan suatu suasana yang makin menyeramkan. Kun hiap masih termangu-mangu memandang wajah si darah yang makin suram. Apa yang hendak dikatakan kepada Hui Yan, dalam dua hari yang lalu ini telah disampaikan semua. Sekarang walaupun dia masih hendak menyampaikan segudang kata dua, namun belum tentu darah itu dapat menangkap. Jari kiri Kun hiap tetap memegang pergelangan tangan Hui Yan. Menjelang malam dia rasakan denyut nadi darah itu lemah sekali. Dan sekarang lebih lemah sehingga hampir tak terasa lagi. Metu Hui Yan mengatu perapat, tubuhnya bergoyang-goyang dihentak gejolak kereta. Tetapi wajahnya Yir Pucat itu tampak tenang sekali. Kun hiap terkenang dulu waktu pertama kali berjumpa dengan Hui Yan, dia masih merupakan seorang darah yang lincah dan nyentrik. Tetapi sekarang gaya kelincahan dan gairah kenyentrikannya itu sama sekali sudah tak tampak lagi. Kini darah itu rebah dalam kereta seperti seorang mayat yang menunggu ajal. Dan kematiannya itu adalah karena berkorban untuk dia. Dengan berlinang-linang air mata, Kun hiap mengangkat tangan Hui Yan dan dilekatkan ke dadanya sendiri, Kun hiap. Dia merasa kalau saat itu Hui Yan sudah meninggal. Sebenarnya dia ingin menangis keras dua tetapi kerongkongannya serasa tersumbat batu sehingga tak dapat mengeluarkan suara. Entah berselang berapa lama, dalam pandang matanya yang kabur itu tiba dua dia melihat kelopak Matu Hui Yan agak terbuka sedikit. Benar-benar dia tak percaya akan yang dilihatnya itu. Dia mengira kalau melamun. Dia seperti melihat darah itu tersenyum kepadanya dan malah bicara. Tetapi jelas suara darah itu nyata sekali kedengarannya seperti bukan dalam impian. Darah itu berkata kepadanya, sekarang kita sudah sampai di mana ini? Kun hiap tersentak kaget sampai menegakkan tubuh. Gerakannya cepat dan keras dan seketika menimbulkan tiup angin yang besar sehingga padamlah lilin itu. Kun hiap mengepak epak kepala untuk memulihkan kesadaran pikirannya. Dia masih teringat bahwa jelas Hui Yan bertanya kepadanya. Apakah hal itu benar dua terjadi dalam kenyataan demikian dia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi bukankah Hui Yan sudah meninggal? Mengapa darah itu dapat bicara kepsedanya? Pelahan-lahan kun hiap merabah pergelangan tangan darah lagi. Ternyata tangan darah itu masih hangat. Selagi dia masih bingung tiba dua terdengar suara Hui Yan lagi, apakah lilinnya padam? Segelombang rasa gembira telah meluap dan melanda nafas kun hiap itu bukan lamunan, itu bukan dalam impian. Yang didengarnya itu jelas suara Hui Yan, dengan begitu Hui Yan tidak mati. Jelas dia pelahan-lahan mulai sembuh. Beberapa jenak kemudian baru kun hiap menyulut korek. Dan ketika api menyala dilihatnya Hui Yan tengah merentang macu lebar dua memandangnya. Seketika gemetaran kun hiap sehingga tak jadi menyalakan lilin, melainkan memandang darah itu saja. Setelah korek habis kembali kereta menjadi gelap lagi. Hui Yan, teriak kun hiap. Tong Wan Giok yang mengendarai kereta, terkejut mendengar suara putranya, dia segera hentikan kereta. Hiap Ji, orang yang sudah meninggal dunia, tak mungkin dapat hidup kembali, sadarlah. Serunya. Tetapi penyahutan dari dalam gerbong kereta membuat Tong Wan Giok kaget setengah mati, ma, engkau salah. Dia-dia sudah sadar. Lekaslah engkau kemari, ma. Tong Wan Giok gopoh melorot turun dan membuka pintu kereta. Tetapi dalam ruang kereta itu gelap sekali. Segera dia menyulut korek dan baru tahu kalau Hui Yan memang sedang tersenyum memandang kepadanya. Nona Tian, engkau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu serunya gembira? Hui Yan mengeliarkan biji matanya, bukankah aku ini orang yang sudah mati? Sudahlah, jangan membicarakan hal itu lagi, kata kun hiap, engkau tentu akan sembuh, seperti sedia kalah lagi. Pada waktu pingsan tadi, Hui Yan merasa seperti melangkah ke sebuah alam yang gelap-gelita. Tetapi entah bagaimana dari ubun kepalanya terasa merekah seperti cik sinar terang yang makin lama makin terang sehingga dia tersadar kembali. Sekarang dia rasakan sekujur tubuh lemas lunglai tak bertenaga sehingga menggeraki sebuah jari tangannya saja tak dapat. Aku tidak mati, aku tidak mati, katanya berbisik. Dia gembira tetapi pada lain saat dia seperti dilingkupi oleh suatu perasaan takut. Sekalipun sudah sadar tetapi dia tak dapat bergerak. Dia menyadari karena makan obat pusaka dari sebuah kuda besi maka nyawanya tertolong, tetapi hanya makan satu biji saja tentu, tidak cukup. Tubuhnya tetap lunglai tak dapat berkutik. Merenungkan hei itu, dia pun terpukau dalam longgong yang hampa. Kun Hiap yang sejak tadi memperhatikan, terkejut karena darah itu diam saja. Huian, engkau kenapa? Pikir Huian, mungkin apa yang dipikirkan tadi hanya suatu ketakutan kosong maka dia menjawab kalau tidak kurang suatu apa. Karena girangnya, Kun Hiap bersiul keras dan membisiki beberapa puluh kata ke dekat telinga darah itu. Demikian perjalanan dilanjutkan lagi. Tiga hari kemudian, Kun Hiap dan Tong Wan Giok mendapatkan bahwa sekalipun si darah sadar tetapi Huian tetap lemas tak dapat bergerak. Mereka takut kalau darah itu sampai lumpuh. Selama tiga hari itu Huian sendiri juga berusaha untuk menggerak gerakan anggauta badan. Asal dapat menggerakkan jari jemarinya, dia sudah puas. Tetapi ternyata sia dua saja dia rasakan tubuhnya seperti kosong. Kecuali bagian kepala, lain dua anggauta tubuh tak dapat bergerak sama sekali. Usaha selama tiga hari itu sudah cukup dan Huian tahu apa artinya. Tetapi dia tak mau mengatakan apa dua dan membiarkan saja Kun Hiap tak jemuh-jemuhnya menghibur dengan kata dua yang membangkitkan. Setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, kuda diganti dengan kuda yang lebih segar. Setiap singgah di kota, Kun Hiap tentu mencari Sinshe untuk mengobati penyakit Huian tetapi darah itu tetap tak berubah keadaannya. Wajahnya pucat hanya biji matanya yang menyala terang. Pada hari itu tibalah mereka di Kang Lam, tempat kediaman keluarga Poa Cheng Chai. Tong Wan Giok membawa keretanya menuju ke tempat tinggal tokoh itu. Begitu tiba di muka rumah, dua orang lelaki menyambutnya, Anda ini. Aku adalah adik ipar ketiga dari Poa Tai Hiap, sahut Wan Giok. Kedua orang itu saling berpandangan heran tetapi mau juga mereka membawa kereta masuk. Tidak berapa lama mereka melihat seorang lelaki tengah duduk di tepi sebuah sungai kecil. Dia memandang permukaan air dengan diam. Orang itu bukan lain adalah Poa Cheng Chai sendiri. Poa Toa Ko teriak Tong Wan Giok. Poa Cheng Chai pelahan-lahan mengangkat kepala, demi melihat kehadiran Tong Wan Giok bersama Kun Hiap dia menegur. Oh, engkau. Ya, kami datang, Poa Toa Ko. Manusia yang telah mengotorkan dunia itu telah kami lenyapkan. Mendengar itu seketika wajah Poa Cheng Chai berubah, benarkah itu? Dia mengatakan apa saja ketika mau meninggal? Dia bilang di dalam kamar tulisnya terdapat sebuah kamar rahasia. Di situ tersimpan sebuah rahasia. Dan juga mengatakan kalau Semte, Ken Jitui, tidak mati, dia tetap akan mencarinya sampai dapat membunuhnya. Tampaknya dia tidak menyesal sama sekali. Poa Cheng Chai diam beberapa jenak, baru berkata, Selama beberapa hari ini aku memang sedang menimang-nimang, Jite, Wikihu, itu tampaknya memang bukan manusia sejahat itu. Tetapi dia sendiri sudah mengaku, masa dia bohong teriak Tong Wan Giok. Poa Cheng Chai menghela nafas, dunia ini penuh dengan hal dua yang aneh, sukar untuk menarik kesimpulan antara yang tulen dengan yang salah. Tong Wan Giok tertawa dingin lalu bersama Kun Hiap berputar tubuh naik ke atas kereta lagi dan terus hendak mengayunkan cambuk melarikan keretanya. Setelah mengantar pandang ke arah kereta, Poa Cheng Chai pun memandang permukaan air lagi, seolah-olah dia hendak mencari penyelesalan atas pertanyaan dua yang menghuni dalam hatinya. Tak berapa lama setelah meninggalkan perkampungan marga Poa, hari pun mulai gelap tetapi Tong Wan Giok tetap tak mau berhenti. Baru setelah beberapa waktu dilihatnya lari kuda sudah mulai menurun dan bahkan dari mulutnya sudah mengeluarkan buih, barulah Tong Wan Giok hentikan kereta. Sejak mendapat sambutan yang dingin dari Poa Cheng Chai tadi, pikiran Tong Wan Giok menjadi kacau, itulah sebabnya dia seperti tak menghiraukan apa dua lagi dan terus melarikan keretanya. Pun setelah kereta berhenti dia masih bingung pikirnya, sebenarnya waktu berhadapan dengan wikihu, dia anggap omongan wikihu itu hanya untuk mengulur waktu saja agar tidak segera dibunuh. Tetapi setelah bertemu dan mendengar kata dua Poa Cheng Chai, D.H. mulai gelisah. Apakah yang tersimpan dalam kamar rahasia dikarnar tulis wikihu itu? Tengah dia masih melamun, tiba dua terdengarlah suara angin mendesis tajam dari sebuah benda yang melayang ke arahnya. Untung diadapat bertindak cepat, menyambut benda itu dengan cambuk. Ujung cambuk berhasil melilit benda dan ketika diperiksa ternyata sebilah badik kecil yang panjangnya hanya tujuh dim. Hiap Ji, awas hati dua serentak dia berseru memberi peringatan kepada putranya. Kun Hiap yang masih menemani Huian di dalam kereta terkejut dan cepat melongok keluar. Tetapi baru kepalanya menongol, wut, wut, dua batang badik telah melayang ke mukanya. Jelas yang melontarkan badik itu orangnya sama dengan yang menyerang Tong Wan Giok tadi. Hanya bedanya, serangan badik kepada Kun Hiap itu lebih cepat dan lebih kuat. Krei, CRCT Kun Hiap menyurut mundur dan kedua badik itu pun menembus. Gerbong melayang keluar. Kun Hiap, ada apa itu seruwiian? Jangan khawatir, ada orang yang hendak mencelakai kita, kata Kun Hiap. Apakah bukan orang dua yang dikerahkan jikiku? Entahlah, belum tahu, kata Kun Hiap. Ia berseru kepada mamanya, Ma, siapakah yang datang itu? Apakah kawanan pembunuh? Tetapi sampai diulang dua kal, ternyata dari atas kereta tak terdengar jawaban dari mamanya. Ma kembali Kun Hiap berteriak keras. Tetapi sebagai jawaban dari sebelah kiri kereta terdengar suara orang tertawa dingin dan menyusul kereta bergoncang keras seperti kejatuhan benda berat. Kun Hiap makin kaget. Dia hendak melongok tetapi khawatir diserang badik. Kun Hiap, apakah engkau takut kalau saja terjadi apa-apa, kata Huian. Kun Hiap mengertek gigi lalu berak titik ia menghantam jebul pintu dan memandang keluar. Apa yang dilihatnya saat itu, benar-benar menyayat hati. Mamanya telah terkapar di atas roda dengan tiga batang badik menancap pada dadanya. Darahnya mengucur deras sepasang matanya masih melotot, menandakan kalau dia mati dengan penasaran. Pandang macu Kun Hiap semua gelap dan hampir saja dia rubuh. Untung dia dapat memegang tiang pintu, krak tanpa terasa tiang itu teluh diremasnya wancur. Dia berusaha untuk menenangkan perasaan baru kemudian menangis, ma. Dia terus menerobos kamar dan menangis menelungkupi tutup mamanya. Kun Hiap seorang anak yang berbakti kepada orang tua, setelah tahu bagaimana asal usul dirinya, diam-diam dia sudah berjanji nanti sepulang di wiketsun dia hendak merawat mamanya dengan sepenuh hati. Siapa tahu di tengah jalan mamanya telah dibunuh orang. Dia kehilangan faham. Dia rasakan dirinya hampa. Dia merasa kehilangan sesuatu yang paling dicintai di dunia ini. Sedemikian besar dia tenggelam dalam kedukaan sehingga dia tak tahu bahwa saat itu di tepi jalan telah muncul seorang lelaki dan seorang perempuan yang diam-diam telah menyelingap ke belakangnya. Yang lelaki berumur tahun 1940-an tahun, bermuka berwok menyeramkan. Dia adalah Im Som ketua perkumpulan agama Tian Simkau. Dan yang perempuan tak lain adalah Pek Aing Ing, si cantik sakti dari Taisan. Setelah berada di belakang Kun Hiap, kedua ya tertegun seperti menunggu sesuatu. Bukan saja tak tahu apa yang terjadi di belakangnya, pun Kun Hiap juga tak merasa bahwa gunduk tanah di mukanya itu tiba-tiba menjulang ke atas. Dan pada lain saat tanah berhamburan di sekeliling lalu muncul sebuah topi baja, kemudian wajah seorang manusia dan terakhir seluruh tubuhnya, orang itu tak lain adalah mau usia yang pandai ambles bumi yaitu Semkot Sian Seng. Kun Hiap, bagaimana? Terjadi apa saja seru wian dari dalam kereta? Karena tak bertenaga, suaranya pun lemah sekali sehingga tak terdengar oleh Kun Hiap. Hola, ada peristiwa yang hebat tiba-tiba Semkot Sian Seng berteriak terus. Menerjang roda kereta, bum roda pun putus. Kuda kaget dan meringkik keras lalu lari membinal. Waktu Tong Wan Giok terkapar dari atas kereta, sebelah kakinya masih tercantol pada tiang kereta. Dan karena kuda itu lari dengan membawa sebagian rangka kereta maka tubuh Tong Wan Giok pun ikut terbawa. Kun Hiap memang benar-benar seperti orang bingung. Dia tak mendengar teriakan Semkot Sian Seng. Tak hanya ketika tubuh mamanya terangkat ke atas di bawah lari kuda, dia mengira kalau mamanya tidak mati maka dia pun girang sekali dan terus meloncat-loncat. Tetapi pada saat itu juga sebuah benda telah menghantam dadanya. Karena gotoh, dia tak mengerti benda apa itu. Dia tak tahu kalau benda aneh itu sebenarnya adalah kepala dari Semkot Sian Seng yang tengah menerjangnya. Dalam gugup Kun Hiap miringkan tubuh untuk menghindar. Tetapi gerakan Semkot Sian Seng memang gesit sekalc. Melihat Kun Hiap miringkan tubuh, waktu masih melambung di udara Semkot Sian Seng sudah memutar tubuh dan menyerang lambung si anak muda. Pada waktu mengeliatkan tubuh tadi, Kun Hiap sudah dapat melihat kehadiran Im Som dan Pek Inying. Dan pada saat itu juga dia pun melihat seorang wanita tua baju hijau sedang tegak berdiri di atas payon kereta. Teringat akan Hoi Yan yang masih berada dalam kereta, Kun Hiap makin gugup, serunya, siapakah kalian ini sambil berkata dia kebutkan lengan baju kirinya untuk menampar batok kepala Semkot Sian Seng. Pada saat itu Semkot sedang menerjang datang. Kebutan lengan baju Kun Hiap itu menimbulkan deru angin yang luar biasa tebalnya sehingga napasnya terasa sesat. Sebagai seorang tokoh yang menguasai ilmu ambles bumi dan menyelam dalam air, seumur hidup dia belum pernah merasa napasnya sesak seperti saat itu. Kejutnya bukan kepalang. Dia hendak menyurut mundur tetapi sudah tak keburu lagi. Lengan baju anak muda itu sudah melibat kepalanya krak, krak Kun Hiap. Terkejut. Dia cepat kendorkan libatannya karena dia mengira kalau ada lain musuh yang hendak mencelakai Hoian. Kun Hiap mundur dua langkah dan mengawasi keadaan desa keliling. Ternyata tak ada orang yang menyelundup ke dalam kereta, dan ketika memandang ke muka, dia terkesiap. Ternyata waktu dia lepaskan lilitan lengan bajunya tadi, Semkot Sian Seng pun ambruk ke tanah tak berkutik. Topi baja Semkot telah ringsek gepeng. Dan karena kepala Semkot berada di dalam topi maka batok kepalanya juga ikut remuk sehingga orangnya terpaksa harus menghadap ke akhirat. Saat itu baru Kun Hiap menyadari bahwa suara berderak-derak tadi adalah dari topi baja Semkot yang remuk. Dan serempak itu dia pun menyadari bahwa tenaga saktinya sudah pulih kembali. Im Som tamparkan lengan jubah. Tiga batang badik yang beterbangan dalam formasi susun tiga segera melayang ke dada Kun Hiap. Melihat ITN merahlah metu Kun Hiap. Darahnya meluap dan hawa murni dalam tubuhnya bergolak keras sehingga pukulannya berguncang-guncang seperti tertiup angin. Blak, blak, blak ketiga badik itu tertampar jatuh oleh kibaran bajunya. Melihat. Itu Im Som dan Pek ingin terkejut dan ketakutan setengah mati. Mereka terus hendak melarikan diri. Apakah yang melontarkan badik tadi itu engkau? Kun Hiap merawung dasyat. Kedatangan Im Som dan Pek ingin ke tempat itu tak lain karena bujukan Hwi Giok. Gadis itu memberi penawaran yang menarik. Kalau mereka dapat membunuh Kun Hiap bertiga maka Hwi Giok bersedia menyerahkan cakar Hiat Hun Jiao dan baju Kim Wikah sebagai imbalan. Karena temaha akan kedua pusaka itu maka ketua Tian Sim Kau Im Som dan Pek ingin segera berangkat. Begitu datang Im Som berhasil membunuh Tong Wan Giok. Dia mengira kalau pekerjaan selanjutnya akan mudah dan lancar. Tetapi waktu melihat kepala Sam Kau Tian Seng remuk, Im Som baru kaget dan menyadari siapa sebenarnya Kun Hiap sekarang ini. Lebih dulu dia melontarkan tiga batang badik setelah itu dia terus hendak melarikan diri. Tetapi bentakan Kun Hiap itu sedemikian dasyat sehingga Im Som tertegun. Kun Hiap maju menghampiri dan menjulurkan kelima jarinya. Im Som menjerit, ampunilah tetapi sebelum dia menyelesaikan kata. Katanya, kelima jari Kun Hiap sudah menyusup ke dalam dadanya. Sebenarnya maksud Kun Hiap hanya hendak mencengkeram dada baju Im Som pembunuh mamanya itu pun dia tak mengira kalau tenaga sakti pada jarinya itu mampu menembus batu karang. Sudah tentu tubuh Im Som yang hanya terdiri dari darah dan daging, tak kuat menahan jari Kun Huk. Kun Hiap tersadar apa yang telah terjadi ketika tangannya terasa basah dengan darah. Cepat dia menarik keluar jarinya. Dada Im Som menyembur darah, dan tubuhnya pun rubuh tak berfernyawa lagi. Saat itu Pek Inging sudah berputar tubuh tetapi melihat Im Som mati secara begitu mengerikan, dia tertegun dan berseru dengan gemetar, yaaaya. Dialah yang telah melemparkan badik tadi. Menyadari begitu turun tangan akan menimbulkan pembunuhan yang ngeri, Kun Hiap tidak mau sembarangan bergerak. Dia membentak, aku merasa tak mempunyai permusuhan dengan kalian, mengapa kalian menyerang aku? Kami memang rakus untuk mendapatkan senjata cakar hiat Hun Jiao baru. Pek Inging berkata begitu, Kun Hiap sudah tahu apa yang dimaksud. Jelas mereka datang karena diundang Wegyok. Dia tanda seru bentak Kun Hiap. Pek Inging seperti dihambur oleh gelombang tenaga yang dasyat sehingga mau mengiakan pertanyaan anak muda itu saja, dia tak dapat bersuara. Tubuhnya gemetar terus dan, biluk, tahu-tahu dia rubuh ke tanah. Kun Hiap tak menghiraukan apakah dua jana wanita itu mati atau hanya pingsan, dia terus berputar tubuh. Dilihatnya nenek baju hijau tadi masih berdiri di atas kereta dan menusukan ujung tongkat ke dalam ruang kereta. Kalau engkau berani bergerak, tongkat ini akan kuteruskan ke dalam, nenek itu mengancam. Teringat bahwa Huyang masih berada dalam kereta wajah Kun Hiap berubah seketika, engkau-engkau ini siapa? Nenek baju hijau tertawa dingin, dengan melihat warna pakaian ku ini, masa engkau tak kenal aku ini siapa? Kun Hiap tersadar, serunya, oh, kiranya engkau ini juih pik lopoh-poh. Jangan turun tangan, nona Tian yang berada di bawah itu sudah tak dapat berkutik, mengapa engkau masih tegah hendak mengambil nyawanya? Boleh, seru nenek itu dengan dingin, aku takkan mengambil jiwanya tetapi engkau harus menghantam ubun-ubun kepalamu sendiri. Kun Hiap terkesiap, mengapa begitu? Kalian berdua harus mati salah satu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan cakar hiat Hun Jau itu? Kun Hiap, sudahlah, jangan menghiraukan ocahan nenek busuk ini. Jangan pedulikan aku lagi tiba-tiba dari dalam kereta terdengar suara Huyang. Kun Hiap meraung keras, nadanya aneh sekali dan tampak tubuh pik lopoh-poh bergetaran. Melihat kesempatan itu Kun Hiap segera ayunkan tangan kirinya. Hantaman itu dilakukan secara tiba-dua dan hebatnya bukan alang kepalang. Hek, pik lopoh-poh sesak napasnya, cepat dia membuang tubuh berjumpalitan ke bawah. Penaga pukulan Kun Hiap itu masih belum tertahan walaupun sudah mendapat sasaran tubuh si nenek baju hijau, sebuah pohon besar yang terlanda, dahannya putus, menimbulkan bunyi gelegar dasyat ketika jatuh ke tanah. Dan serentak dengan itu tiga sosok tubuh manusia ikut berhamburan jatuh dari dahan pohon itu. Mereka adalah pembunuh dua yang telah diundang Huy Giok, tetapi akhirnya hanya kematian yang mereka peroleh. Kun Hiap tak mau mempedulikan nasib mereka. Dia terus lari masuk ke dalam kereta untuk memondong Huy Giok. Kun Hiap, yang dapat bergerak hanya sebelah tangan kirimu. Kalau engkau memondong aku, bagaimana engkau dapat menghadapi musuh kata Huy Giok? Kun Hiap tertegun. Sebelum dia sempat menjawab, dari belakang terdengar angin sambaran tongkat menderu ke arah kepalanya. Ternyata pek lo poh poh yang menyerang. Karena sedang memondong Huy Giok, Kun Hiap tak dapat menangkis. Tangan kanannya masih lunglai tak bertenaga di atak berdaya menghadapi serangan dasyat dari tongkat nenek. Bum tongkat itu menghantam punggung Kun Hiap. Karena tak berdaya. Menghindar lagi, terpaksa Kun Hiap kerahkan tenaga sakti ke arah punggungnya untuk menerima hantaman tongkat pik lo poh poh. Dahulu pik lo poh poh itu merupakan seorang wanita yang memiliki bakat bagus, dia bertenaga kuat. Setelah berumur 40 tahun dia bertemu dengan seorang tokoh sakti. Dan baru setelah berumur lima puluhan tahun, nenek itu dapat mengangkat nama. Walaupun memperoleh ilmu kepandayan sudah agak tua. Tetapi berkat tulang-tulangnya yang bagus dan bakat yang menonjol, dia pun dapat memiliki tenaga dalam yang hebat. Kuatir kalau luput maka hantaman tongkatnya itu disertai dengan beberapa jurus gerak ilmu permainan tongkat. Dan betapa girangnya ketleka Kun Hiap berani menerimanya. Tongkat mengenai tepat pada punggung Kun Hiap dan karena kerasnya hantaman, ujung tongkat sampai menekan ke bawah, terbenam daging lawan, seharusnya dia gembira karena melihat hasil itu. Tetapi dia tidak demikian. Dia malah merasa terancam bahaya. Karena seharusnya tubuh Kun Hiap hancur dan rubuh, bukannya masih tetap berdiri. Sebagai seorang ahli silat, Pik Lopoh-Poh tahu gelagat tak baik maka buru dua dia menarik dan kemudian hendak menyerang lagi. Tiba dua Kun Hiap mendengu selalu menegakkan tubuh dan tahu dua tongkat yang melekat terbenam dalam daging itu mental keluar. Pik Lopoh-Poh terkejut bukan kepalang. Dia berusaha untuk mempertahankan tongkat tetapi akibatnya mengerikan sekali. Tenaga tolok dari punggung Kun Hiap tadi berhamburan melanda melalui batang tongkat dan serentak terdengar bunyi bergemeretak, tulang pergelangan tangan Pik Lopoh-Poh pecah dan tongkatnya pun terlempar ke udara. Pik Lopoh-Poh menjerit kejakitan. Dia mundur beberapa langkah. Tetapi tenaga tolok dari Kun Hiap itu masih melaju ke dadanya, huak dia muntah darah. Pakainya sampai berlumuran warna merah. Kun Hiap cepat berputar tubuh. Sambil masih memondong huian, wajahnya pucat sekali ujung bibirnya juga mengucur darah. Ternyata walaupun tenaga sakti Kun Hiap sudah jarang yang dapat menandingi tetapi bagaimanapun dia masih belum mencapai tingkat Kun Kong Put Hoai, malah ekat yang kebal. Hantaman tongkat Pik Lopoh-Poh itu paling tidak juga lebih dari seribu kati beratnya dan tepat mengenai pada bagian jalan darah penting di punggungnya, walaupun dia berhasil mengerahkan tenaga tolok yang dapat melukai lawan tetapi dia sendiri juga tidak luput dari menderita luka dalam. Hanya karena disebabkan tenaga dalamnya hebat maka dia berusaha untuk bertahan sehingga tak sampai muntah darah dan rubuh karena kehabisan tenaga. Melihat Kun Hiap berputar tubuh, Pik Lopoh-Poh terkejut. Tetapi dia segera tahu kalau Kun Hiap juga menderita luka dalam, ah, kalau saja dia sendiri tidak terluka dalam yang parah, tentulah mudah untuk menyelesaikan anak muda itu. Sekarang dialah yang akan terancam jiwanya. Kecemasan yang mencengkam hati nenek itu telah membuat darahnya bergolak keras sehingga luka dalamnya makin terasa. Pandang matanya serasa gelap dan pada lain saat dia pun rubuh ke tanah tak sadarkan diri lagi. Dengan lunglai bagai seekor anak domba, Hwi Yan membiarkan dirinya dipondong Kun Hiap tidak henti-hentinya tersenyum kepadanya untuk menghibur si darah. Tetapi Hwi Yan tahu kalau Kun Hiap terluka, dia bingung tak keruan, dia tak tahu tacinya, Hwi Gok, masih mengundang siapa lagi. Padahal Kun Hiap saat itu menderita luka dalam dan masih melindungi dirinya. Mampukah pemuda itu akan menghadapi musuh yang baru datang lagi? Tetapi hati darah itu terhibur karena tahu betapa kasih sayang Kun Hiap kepadanya. Setelah lari sampai dua atau tiga li jauhnya, tiba-dua terdengar suara derap kuda lari mendatang. Kun Hiap terkesiap dan pada saat IUI juga muncullah seekor kuda tegar yang loncat melampaui gerumbul pobon kecil dan tiba di hadapannya. Hwi Yan menghela nafas dia pejamkan mata. Hwi Yan, jangan takut, kata Kun Hiap seraya memandang siapa pendatang itu. Kuda itu berbulu belang, merah dan hitam, bulunya mengkilap sekali. Dia penunggangnya juga tak kurang luar biasanya. Kepalanya lancip, kedua bahunya bidang sekali, lengan panjang luar biasa tetapi kakinya pendek. Benar dua seorang manusia yang mempunyai panca indera aneh sekali yang satu sama lain saling kontras atau berlawanan. Dan pakaiannya juga nyentrik. Separuh bagian merah dan separuh bagian hitam. Kun Hiap terlongong melihat manusia yang seaneh itu. Tapi tiba dua Hwi Yan berbisik. Jangan mengurus diriku, lekas engkau berusaha untuk menjaga dirimu. Kun Hiap kerutkan alis, ah, jangan berkata begitu. Dia adalah Cui Hwa Cuncia dari Gunung Liok Poantan. Tingkat kepandaian dan kemasyuran namanya sejajar dengan Tok Liyong Cuncia dari Biao Chiang. Ilmu kepandaiannya luar biasa anehnya. Tangannya yang kanan dan kiri memiliki tenaga dalam yang berbeda. Meskipun hanya satu orang tapi sama dengan dua otang tokoh sakti. Wajah Kun Hiap membeku serat, jelas dia tak jerih. Dia hanya tertawa hambar dan tak berkata apa-apa. Sebenarnya Kun Hiap hanya ingin supaya Hwi Yan jangan cemas. Maka dia sengaja bersikap demikian. Padahal dalam hati dia pun berdebar-debar. Sungguh tak disinkannya bahwa Hwi Giok akan mampu mengundang seorang momok durjana besar seperti Cui Hwa Cuncia. Semasa Ayah Hwi Yan yakni Tian Put Biat masih hidup, Cui Hwa Cuncia tak berani muncul karena kalah sakti. Setelah Toh Lian Hang mengembara keluar lautan dan Tok Liyong Cuncia mengasingkan diri di daerah pedalaman Biao Chiang maka Cui Hwa Cuncia pun bersembunyi di gunung Liok Po An San. Itulah sebabnya walaupun sudah lama Tian Put Biat meninggal, beberapa tokoh yang menyembunyikan diri, termasuk Cui Hwa Cuncia, kebanyakan masih belum betari keluar. Tetapi berkat kelihayan Hwi Giok yang menggunakan pusaka mendiang ayahnya yaitu Cakar Hiat Hun Jiao dan Baju Kim Wikah untuk memikat, selain Cui Hwa Cuncia, mungkin masih ada beberapa tokoh lihai yang akan keluar lagi. Ha, Kun Hiap memandang tajam ke arah Cui Hwa dan Cui Hwa pun memandang dingin kepada anak muda itu. Kedua ayah tidak bicara apa-apa. Kun Hiap baru mengetahui beberapa ciri aneh dari panca indera orang itu. Muka sebelah kiri besar tetapi yang sebelah kanan kecil. Sinar yang memancar dari kedua metu Cui Hwa Cuncia itu juga tak sama. Metu kiri memancarkan sinar berkilat tajam menikam tetapi sinar metu sebelah kanan redup menyeramkan. Beberapa saat kemudian terdengar Cui Hwa Cuncia tertawa aneh, Oh, kiranya engkau sudah terluka, kalau begitu tak perlu bertempur lagi. Lekas saja engkau bunuh diri. Setiap bulan akanku suruh orang untuk menyembayangi kuburanmu. Kun Hiap Heki dan Deli, serunya dingin-dingin, benar, memang aku sudah terluka. Tetapi barang siapa hendak menghadang perjalananku pasti kuancurkan. Cui Hwa Cuncia picinkan metu memandangnya. Beberapa saat kemudian baru berkata, Jangankan manusia, semut pun tentu akan berusaha mempertahankan nyawa kalau diinjak. Maka tekatmu itu memang wajar. Lepaskan budak perempuan yang engkau pondong itu dan mari kita bertempur beberapa jurus, biar ku kirim engkau ke akhirat. Kun Hiap memang merasakan kesukaran. Tangan kanannya tak punya kekuatan. Kalau mau bertempur dengan Cui Hwa, tentu dia harus menggunakan tangan kiri. Pikirnya, walaupun seorang tokoh jahat tetapi Cui Hwa Cuncia masih punya setitik nurani yang baik, kalau dia menyuruh meletakkan Hwa Yan, tentulah takkan mencuri kesempatan untuk mencelakai darah itu. Tetapi bagaimana kalau nanti ada orang lain yang nam dua selagi dia tengah bertempur, lalu mencelakai Hwa Yan? Setelah menimang-nimang, akhirnya dia tak mau melepaskan Hwa Yan. Tidak usah, dengan begini saja aku mampu melayanimu, katanya sambil mengangkat muka. Tiba dua kuda tegar milik Cui Hwa merengkik keras. Tergerak hati Kun Hiap seketika, serunya, Kalau engkau menghendaki supaya kuletakan nona Tian, boleh saja, asal boleh kuletakan di atas punggung kuda itu agar jangan sampai ada orang yang mencelakai. Boleh, sahut Cui Hwa Cuncia, tanpa beranjak dari tempatnya, dengan hati-hati Kun Hiap melemparkan tubuh Hwa Yan ke punggung kuda. Hwa Yan tepat jatuh menelungkup di punggung kuda. Kuda itu menyepak-nyepakan kaki tetapi tidak melakukan gerakan yang membahayakan Hwa Yan. Kun Hiap pun lega. Kemudian dia berkata, nah, sekarang mari kita mulai. Memandang ke arah lengan kanan si anak muda, Cui Hwa bertanya, loh, tangan kananmu itu kenapa? Kun Hiap tertawa-tawar, memang lengan kananku ini tak ada kekuatan, tetapi tangan kiriku cukup untuk melayani engkau sudah lah tak perlu banyak bertanya. Merah seketika wajah Cui Hwa Cuncia tetapi pada lain kejap dia sudah kembali tenang lagi. Dia tertawa dingin, baiklah, karena engkau minta mati secara tak jantan. Dia gerakan lengannya yang panjang, kelima jari ditebarkan untuk menerkam kepala Kun Hiap. Begitu menyerang terus hendak menerkam jelas menunjukkan kalau dia tak terlalu memandang macu kepada Kun Hiap. Diam-diam marahlah Kun Hiap. Begitu mengendapkan tubuh ke bawah, dia bukan menghantam melainkan meletakkan tangan kirinya ke atas kepalanya. Melihat itu, di tengah jalan Cui Hwa Cuncia terus merubah jurusnya. Dia bukan menerkam tetapi menghantam. Selain menghamburkan angin tenaga keras, pun juga hawa yang panas. Setelah pukulan orang hampir tiba, barulah Kun Hiap mengayunkan tangan untuk menyongsong, boom seketika Cui Hwa terasakan segelombang angin. Pukulan panas melandanya. Jelas itulah hawa panas dari pukulan Hwe Yan Sin Keng atau pukulan api yang dilancarkannya. Rasanya di dunia tiada orang kedua yang mampu memiliki ilmu pukulan itu. Dengan begitu jelas tentu berasal dari pukulannya sendiri. Buru-buru dia gunakan pukulan Kui Cui Sin Chiang atau pukulan air dingin untuk menghapus hawa panas itu. Dahulu dia pernah kalah dengan Tian Put Bia tetapi kekalahan itu tidak sedemikian berantakan seperti saat ini. Dia terlongong-longong, sama sekali tak disangkanya kalau seorang pemuda yang pucat mukanya, ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu luar biasa. Cui Hwa penasaran sekali. Segera dia menerjang dan melancarkan empat buah serangan Ki Yat. Plak, 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 beruntut empat kali tubuhnya kena pukulan Cui Hwa, tetapi anehnya setiap kali terpukul, tubuh Kun Hiap lalu memancarkan tenaga tolak yang hebat. Kun Hiap tak merasakan sakit maka dia pun curahkan semangatnya untuk menunggu kesempatan. Dan kesempatan itu pun tiba. Dia dapat balas menghantam Cui Hwa, tepat mengenai bahu kirinya. Cui Hwa memekik keras, tubuhnya berputar-putar mau jatuh, dia berusaha untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Hawa murni pada separoh tubuhnya bubar, rasanya seperti hendak menjebolkan tulang-tulangnya. Dia kaget dan ketakutan. Tetapi pada saat itu Kun Hiap sudah mengirim hantaman yang kedua. Tiba-tiba terdengar desing sambaran benda seperti senjata rahasia, tetapi karena tidak terarah kepadanya, Kun Hiap pun tak menghiraukan. Tetapi kuda tegar itu meringkik keras ketika Kun Hiap berpaling, dilihatnya kuda itu mencungklang lari membawa huian. Cepat Kun Hiap dapat melihat bahwa kuda itu telah terkena sebatang piau. Karena kaget dan kesakitan maka kuda itu membinal. Sudah tentu Kun Hiap kaget sekali, tanpa mempedulikan Cui Huat lagi, dia terus berputar tubuh hendak mengejar. Tepat pada saat itu Cui Huat mengirim tendangan, plak, pantat Kun Hiap terkena. Sebenarnya Kun Hiap sudah mengayunkan tubuh hendak locat mengejar kuda, karena mendapat tetidangan itu, tubuhnya maktin melaju cepat. Tetapi kuda Imb yang memiliki Cui Suat itu merupakan kuda istimewa yang dapat lari mencapai seribu li sehari. Karena kesakitan kuda itu mencungklang keras. Kun Hiap melayang tiba di belakang lalu menyambar ekor kuda. Tetapi kuda tetap tak mau berhenti, akibatnya ekornya jebol. Kuda tetap lari dan Kun Hiap pun mat-matian mengejarnya. Setelah lima puluh li jauhnya jarak antara kuda dan Kun Hiap tetap tiga tombak jauhnya. Tak jauh di sebelah muka telah kelihatan dinding pagar dari rumah kediaman Margawi. Wataupun tak berhasil mencandak tetapi Kun Hiap lega juga hatinya karena melihat tubuh Huian masih tetap menelungkup di punggung kuda. Dia faham keadaan di desa Margawi. Setelah melintasi hutan tentu akan tiba di sebuah sungai. Kuda itu pasti berhenti dan pada saat itulah Kun Hiap akan dapat menangkapnya. Dia lalu kencangkan larinya dan tak berapa lama tampak di sebelah muka gerumbul kehijauan daun dari hutan. Ternyata kuda itu terus menyusup masuk ke dalam hutan. Kun Hiap mengejar masuk juga. Boom tiba dua terdengar letusan gempar. Asap tebal dan percik apiang. Berhamburan ke arah dirinya. Waktu menimpa pakaiannya, percik api itu masih tak padam dan tetap melekat. Yang menempel di pakaian sih tak begitu sakit. Tetapi yang mengenai muka dan tubuhnya, dia benar buat tak tahan sakitnya. Dia menjerit dan bergulung-gulung ke tanah untuk memadamkannya. Memang percikan api itu padam tetapi bekas muka dan tubuhnya yang terkena, masih terasa sakit dan gatal sekali. Jelas kalau api itu tentu mengandung racun. Dia melonjak bangun, asap masih berhamburan tebal. Buru dua dia menutup pernapasan. Tepat pada saat itu dilihatnya dari empat jurusan beberapa sosok tubuh berhamburan menerjangnya. Kun Hiap terkesiap, dari arah sehelah kiri terdengar suara senjata berayun ke udara. Dia cepat kebutkan lengan baju kiri, tering, tering. Tenaga sakti dari kebutan lengan baju itu telah melenyapkin hantaman senjata. Tiga di antaranya saling berbentur sendiri, menimbulkan suara bergemerincingan. Kun Hiap menyadari bahwa dalam asap yang tebal itu terdapat beberapa musuh yang lihai. Dia merunduk ke bawah. Dalam keremangan asap dia melihat kaki seorang manusia, cepat dia menyambar kaki orang itu. Entah kaki siapa. Dan kebetulan pada saat itu sebuah kim dat, palu besi emas, melayang ke arah kepalanya. Cepat dia menarik kaki orang itu umuk menyongsong. Krak, krak kaki hancur. Dan palu besi emas masih berlanjut menghantam punggung Kun Hiap. Tetapi Kun Hiap sudah siap mengerahkan tenaga sakti untuk menolak. Palu besi emas mental, kebetulan ada sesosok bayangan yang melintas. Palu besi tepat menghantam muka orang itu. Dia mengerang dan jatuh tertelentang. Dalam sekejap dapat membasmi dua musuh membuat nyali Kun Hiap timbul. Walaupun musuh berjumlah banyak tetapi kepandayan mereka tidak berapa tinggi, tidak selihai Kui Hwa Cun Chia. Setelah mendapat pengetahuan itu, dia tidak mau membiarkan dirinya dilihat musuh dalam kegelapan asap. Dia terus berlincahan loncat kian kemari, maju. Sembari melontarkan hantaman. Dengan kera itu tak berapa lama dia sudah dapat keluar dari selubung asap tetapi baru saja keluar, dia sudah disambut oleh tiga batang golok Witotu yang membabat pinggangnya. Cepat dia ayunkan tubuh loncat ke atas, selekas tiga golok itu berayun di bawah kakinya, dia mengirim tiga buah tendangan. Tetapi hanya seorang musuh yang menjerit dan jatuh terpelanting. Musuh yang kedua dan ketiga hendak menabas lagi tetapi Kun Hiap sudah mendahului menamparkan lengan bajunya. Yang satu dapat dililit tetapi yang satu lolos dan dapat membabatkan golok ke betis Kun Hiap. Uh, Kun Hiap mendesuh tertahan karena betisnya terbacok. Darah pun berhamburan. Tetapi hal itu makin membangkitkan kemarahan Kun Hiap. Dia menarik lengan bajunya. Karena orang itu tak mau melepaskan goloknya, dia ikut tertarik dan mementur kawannya sendiri sehingga keduanya sama dua jatuh. Kun Hiap menyusul dengan sebuah tendangan. Orang itu hanya sekali menjerit lalu diam tak berkutik selama-lamanya. Baru menyelesaikan yang itu, tiba dua dari belakang terdengar sambaran angin. Kun Hiap meraung keras, berputar tubuh dan melontarkan dua kali hantaman. Boom, boom tiga sosok tubuh berhamburan terhempas ke tanah. Kun Hiap memandang ke sekeliling. Asap tebal sudah mulai menipis dan di tanah telah berserahkan lebih dari sepuluh sosok tubuh manusia. Dia merobek baju mereka untuk membalut betisnya. Tepat pada saat itu punggungnya terasa sakit karena dihantam oleh sebuah tangan yang kuat. Kun Hiap merah matanya. Dengan meroung seperti singa kelaparan, dia membalikan tubuh dan menghantam dengan tangan kiri, dar. Orang itu terlempar sampai dua tombak dan rebah tak berkutik lagi. Kun Hiap menjadi kalap. Dia tak lagi menunggu diserang musuh. Dia lari kian kemari seperti orang mengamuk, tetapi ternyata sudah tak ada musuh lagi. Sejenak menenangkan lapas, dia ayunkan langkah. Kemana kuda Im Yang Mah yang membawa Huyian tadi? Aneh mengapa kuda itu hilang seperti di telan hutan? Setelah mencari kesana sini tidak berjumpa akhirnya dia terpaksa menuju ke Wikecung. Dia teringat akan ucapan Wikihu bahwa di kamar rahasia dalam. Kamar tulisnya tersimpan sepucuk surat yang akan membuka rahasia, yang selama ini merupakan teka teki misterius. Gedung kediaman Wikihu sudah kosong. Dia heran. Apakah sebelum Muya Wikihu memang sudah bertekad hendak mati maka menyuruh semua bujang pergi? 20 tahun lamanya Kun Hiap dibesarkan di rumah itu. Kini apa yang dirasakan saat itu benar dua seperti langit dengan bumi bedanya. Rumah itu tampak samun dan terasa menyeramkan. Dia melangkah masuk dan langsung menuju ke kamar tulis Wikihu. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukan tempat rahasia itu. Sekali hantam dinding tembok berguguran dan terbukalah sebuah lubang. Dalam lubang itu terdapat sebuah peti besi. Dia ambilnya peti besi itu dan setelah dibuka ternyata terdapat sehelai surat yang sudah mangka. Dengan hati berdebar-debar segera dia merentang surat itu, kemudian dibacanya. Surat pernyataan. Aku, Kenji Cui, adalah seorang jantan yang takkan mengingkari apa yang telah kutulis dalam surat pernyataan ini. Dalam petualanganku dengan gadis dua cantik, telah banyak gadis yang menyerahkan diri. Tetapi aku hanya main-main dengan mereka dan tak pernah aku merasa serius. Merekalah yang dengan sukarlah menyerahkan kehormatannya kepada aku. Merekalah yang memburu aku. Di antara yang jatuh hati kepadaku adalah gadis cantik Wisian Hoa. Dia tergila-gila kepadaku dan pada malam itu telah rela menyerahkan kesuciannya kepadaku. Tetapi sungguh lacur. Perbuatannya itu telah dipergoki oleh ayahnya, Wikiamong. Karena hendak dibunuh, terpaksa aku melawan dan akhirnya dalam pertempuran itu, aku dapat menusuknya sampai tewas. Melihat itu Wisian Hoa marah dan dekat menikam aku dari belakang. Saat itu aku marah sekali karena punggungku terluka parah. Tanpa banyak pikir, ku bunuh gadis itu. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu dengan Tong Wan Jiok. Dengan gadis ini aku baru jatuh cinta. Tetapi pada saat itu juga aku didatangi Wikihu. Wikihu juga mencintai Tong Wan Jiok, tetapi ditolak. Dengan merah padam karena marah, Wikihu datang kepadaku dan melemparkan sepucuk aurat. Waktu ku baca isinya, aku pucat. Ternyata Wikihu adalah putra dari Wikiamong dan engkoh dari Wisian Hoa. Apa katamu serunya dengan bengis? Sebagai seorang lelaki kuakui semua perbuatan yang ku lakukan dulu. Tetapi ku katakan bahwa aku tak sengaja membunuh mereka dan memang aku tak mempunyai maksud begitu. Aku minta maaf dan terserah saja bagaimana yang engkau kehendaki, kataku kepada Wikihu. Aku dapat memaafkan, kata Wikihu, tetapi engkau harus menerima syaratku. Katakanlah, kataku, engkau harus menyingkir tak boleh bergaul dengan Tong Wan Jiok lagi. Oh, mengapa tanyaku? Aku mencintainya. Demi cintaku aku rela tidak menuntut balas kematian ayah dan adik perempuanku. Sebenarnya berat rasanya hatiku meninggalkan Tong Wan Jiok. Aku mencintainya. Tetapi aku pun merasa bersalah dan harus menebus dosaku kepada keluarga Wikihu. Akhirnya aku terima syaratnya itu. Pada malam itu aku hendak pamit kepada Tong Wan Jiok. Aku tidak mau menceritakan soal perjanjianku dengan Wikihu. Aku hanya mengatakan kalau aku hendak pergi jauh untuk waktu yang tak dapat ditemukan lamanya. Tong Wan Jiok terkejut dan menangis. Hatiku hancur karena aku sebenarnya mencintainya. Dan akhirnya aku tak dapat menguasai diriku lagi waktu dengan serta mertawan Giok menyerahkan kehormatannya kepada ku sebagai tanda kesetiaannya. Aku lalu pergi. Tetapi sejak itu aku sadar dan menyesal sekali karena telah mengkhianati perjanjianku kepada Wikihu. Aku memang telah menghancurkan kehidupan Wikihu ayah dan adiknya ku bunuh, gadis yang dicintainya ku nodai. Titik. Ah, tidak. Aku seorang jantan aku harus menebus kedosaanku. Kalau bertemu dengan Wikihu akan ku ceritakan semua itu kepadanya, akan ku pancing. Kemarahannya supaya dia membunuh aku. Aku harus mati. Manusia semacam aku tak layak hidup di dunia. Aku mati dengan rela. Kelak anakku yang di kandungan Giok itu besar, jangan menuntut balas kepada Wikihu tetapi harus memperlakukannya dengan baik. Tertanda. Kenjip Cui. Bergemetaranlah tubuh pun hiap sehabis membaca isi surat itu. Tanah yang diinjaknya serasa amblong dan pandang matanya pun gelap. Biluk, diarubuh tak sadarkan diri. Entah berselang berapa lama, ketika dia membuka mata, ternyata dihadapannya tampak poa cengcai. Oh, engkau sudah siuman tanyanya. Kun hiap menggeliat bangun. Nak, engkau banyak mengalami penderitaan, kata poa cengcai pula. Kun hiap masih termangu-mangu. Itulah perjalanan hidup, kata poa cengcai. Engkau harus tahan dan bangkit kembali yang sudah biarlah berlalu. Tak perlu engkau sesali lagi. Kun hiap teringat akan surat tadi, apakah paman sudah membaca surat ini? Kun hiap berbangkit dan terus sayunkan langkah. Sudah tentu poa cengcai kaget, hai, hendak kemana engkau? Mencari huian sampai ketemu. Biar ke ujung langit dan keliling neraka, tetap akan ku carinya. Poa cengcai tertawa, tak perlu ke neraka, nak. Dia selamat. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa dia lolos dari bahaya maut. Kun hiap terkejut, apakah tamu serunya gugup, huian selamat? Di mana dia sekarang? Setelah engkau dan mamamu pergi, aku pun menyusul. Kupikir, aku hendak mencari surat yang dikatakan wikiho itu. Tetapi di tengah jalan aku berpapasan dengan seekor kuda tegar yang memanggul seorang gadis, dikejar oleh seorang gadis lain. Ternyata waktu ku hampiri, gadis yang rebah di punggung kuda itu huian dan yang mengejarnya hui giyok. Ku teriaki hui giyok supaya berhenti. Tetapi bukannya menurut, tiba-tiba dia malah melontarkan sebuah bahan peledak kepada ku. Hampir saja aku mati kalau tak segera menyingkir. Kuda itu lari kencang mendaki gunung. Dan hui giyok seperti kerasukan setan mengejar terus. Dia hampir berhasil mengejar di belakang kuda itu atau tiba-tiba kuda itu meringkik keras dan menyepahkan kaki belakangnya. Karena jarak terlalu dekat dan tak menduga-duga, hui giyok kena disepak dan mencelat dua tombak jauhnya. Ketika terbanting ke tanah terdengarlah letusan keras. Tubuh hui giyok hancur berkeping-keping, jelas dia masih membawa bahan peledak. Dan hui yang tanya kun hiap. Dia dipondoku. Ah, serta merta kun hiap belutut mengaturkan terima kasih. Jangan berterima kasih kepadaku. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan atas berkah kemurahannya. Yang jayat pasti akan menerima buahnya, kata poa cengcai. Bangunlah, mari kita pulang. Kun hiap mengikuti poa cengcai pulang ke poa kecung. Bagaimana nanti, apakah huian akan dapat disembuhkan dari kelumpuhannya bukan soal. Baginya, bertemu dan berkumpul dengan huian merupakan kebahagiaan hidupnya. Tamat.